Today is very special because Unicorn invite someone that can change another else Bapak Ibu, bisa merubah banyak sekali orang. Beliau terlahir mungkin tidak sempurna sama seperti kita, tapi beliau adalah seorang motivasi sejati Bapak Ibu. He is a motivational speaker dan beliau datang ke sini ingin membagikan kata-katanya, inspirasi-inspirasi dari beliau agar hidup kita semua di ruangan ini bisa sama-sama berubah menuju arah yang lebih baik. Bapak Ibu, tanggalkan gelar Anda, buang ego Anda, rendahkan hati Anda Bapak Ibu. Siapapun Anda malam hari ini, profesi apapun Anda, berapapun harta yang Anda punya, lupakan dulu Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang yang sangat-sangat luar biasa. Untuk itu, kita panggil dengan standing applause. Seorang yang luar biasa, jauh-jauh dari Australia, please welcome Nick Fujicik. Bapak Ibu, tanggalkan gelar biasa, Terima kasih, terima kasih. Selamat malam. Malam. You may be seated. Thank you. Well, this is my good friend, Agus Gunawan. Oh, ini teman saya, Agus Gunawan. And I've known Agus for three years now. More than three years. Four? And he was the first person who told me, Nick, you have to come to Indonesia. Saya adalah orang yang pertama yang berkata kepada dia, Nick, engkau harus datang ke Indonesia. And now, yeah. Yeah. This is my third time to Indonesia. Ini adalah yang ketiga kalinya saya ke Indonesia. I want to thank you all for your love. Saya mau berterima kasih untuk kasih saudara semua. And we're just setting something up here. Dan kita sedang nyetel sesuatu di atas meja ini. For a bit of a surprise. Untuk sedikit surprise. But I want to tell you all that I am very, very happy to be here. Tetapi saya mau memberitahu kepada saudara semua bahwa saya sungguh berbahagia ada di sini. And I hope that my life can be motivating to you. Dan saya berharap supaya kehidupan saya ini bisa memberikan motivasi buat saudara. Terima kasih. You know, many people see a man without arms and legs. Saudara-saudara, banyak orang melihat orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. And they say, how come he can smile? Dan mereka bertanya bagaimana bisa dia bisa tersenyum atau tertawa. How come he's so happy? Bagaimana engkau bisa berbahagia? You know, when doctors first saw me, Ketika dokter pertama kali melihat saya, No one had any idea what kind of life I was going to live. Mereka tidak pernah berpikir kehidupan bagaimana yang akan saya hidupi. The doctors told my parents that maybe he can't walk. Dokter memberitahu kedua orang tua saya bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan. But today I'm walking. Tetapi hari ini saya berjalan. You see, one of the first principles in life that I want to teach you today, Saudara, salah satu prinsip di dalam kehidupan yang saya mau ajarkan kepada saudara, Is that you don't know what you can achieve until you try. Adalah saudara tidak akan pernah tahu bagaimana saudara mencapainya sebelum saudara mencobanya. And today I want to talk about the limitations that each and every one of us have. Hari ini saya mau berbicara tentang keterbatasan yang dimana kita semua memiliki keterbatasan itu. And how you can turn your weaknesses into your strengths. Bagaimana engkau bisa mengubah kelemahan itu menjadi satu kekuatan. You see, many people see my disability. Saudara, banyak orang melihat kecacatan saya ini. But I believe fear is the biggest disability of all. Tetapi saya percaya ketakutan itu adalah kecacatan yang terbesar dari semua kecacatan yang ada. And if you're too scared to try to achieve, Kalau saudara terlalu takut untuk mencoba untuk mencapai sesuatu, You will never achieve. Engkau tidak akan pernah mencapainya. And this evening I want to share with you some key principles about life. Dan disini saya mau membagikan kepada saudara beberapa kunci-kunci, prinsip untuk kehidupan. Values and attitudes towards life. Nilai dan sikap-sikap tentang kehidupan. I'm the president of two organizations. Saudara, saya ini adalah presiden dari dua organisasi. And one of them I called attitude is altitude. Satunya, satu organisasi itu saya sebut attitude is altitude. Jadi, sikap itu adalah menentukan ketinggian Anda. Your attitude will determine your altitude. Karena sikap pribadi Anda itu menentukan seberapa tingginya Anda akan menentukan. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, I have to tell you a couple funny stories. Saya mau cerita beberapa cerita lucu dulu. Now, first of all, I see that you're taking notes down. Do we need some lights so you can take better notes? Saudara, saya melihat saudara itu membawa buku mencatat. Mungkin lebih baik lampunya dinyalakan supaya saudara bisa mencatat. Ya, lebih baik. Tolong lampunya dinyalakan. Because I encourage you to take notes while I'm speaking. Karena saya mendorong saudara untuk mencatat ketika saya berbicara. Because you can get pumped up so much from the speaker. Karena saudara bisa terbangun sekali ketika saudara mendengar perkataan-perkataan ini. And then you go home and people ask, how was it? Tetapi ketika engkau pulang dan ditanya kepada orang, bagaimana pertemuan tadi? It was so good. Oh, itu bagus sekali. Or, what did he say? Apa yang dia katakan? I forgot. Aku sudah lupa. But it was so good. Oh, bagus sekali. You know, scientifically, it has been proven that if you write down while you're here, there's a 80% better chance that you'll remember it longer. Kalau saudara mencatat dan menulis apa yang saudara dengar, itu saudara memiliki kesempatan 80% untuk saudara mengingatnya. So, you see my life, and you see my little foot here, kaki saya yang kecil ini. This is my little chicken drumstick. Ini adalah paha ayam yang kecil. Ayam. Chicken. My little chicken. Ayam kecil. Because my dog sometimes thinks it's chicken. Karena anjing saya pikir ini paha ayam. And he comes up and he goes, oh yes, he bites it and I have to push it in the head. Dan kadang-kadang anjing saya itu datang dan menggigitnya, sehingga saya menendangnya di kepalanya. And so with my two toes, jadi dengan dua jari saya ini, I've learned how to write, saya belajar bagaimana bisa menulis, and I can type now 43 words a minute on a normal computer. Saya juga bisa mengetik empat puluh kata dalam satu menit di komputer. I've done a double degree in accounting and financial planning within a span of three years. Saya menyelesaikan double sarjana satu dalam waktu tiga tahun. I'm a professional motivational speaker. Saya ini adalah pembicaraan motivasi yang profesional. Speak to many businesses and CEOs. Saya sudah berbicara di banyak perusahaan-perusahaan dan CEO-CEO. And at the right places, I do share about my faith. Dan di beberapa tempat, saya juga membagikan tentang iman saya. And so I've spoken to many people. Jadi saya sudah berbicara di hadapan banyak sekali orang. And many people all around the world have been encouraged by my story. The poor, the poor, the rich, the poor, the disabled, the Hindu, Christian, Muslim, all religions, they can see that there's a strength in me. And all people are encouraged. And I love all people. And I believe that each human being has a value. And that's why I love what I do. Because I'm able to bring people hope. And encourage them to the hope that I've found. You know, when someone inspires you. I know my first question. Is, well, who inspired you? And many people ask, well, how did you get out of your depression? Dan banyak orang juga bertanya, Nick, bagaimana caranya engkau keluar dari depresi itu? And the first thing I want to talk about is perspective. Dan yang pertama yang saya mau katakan adalah perspective. And you know, when people see me, it's the way that you look at your life. Sudah, ketika orang melihat diri saya, itu seperti bagaimana caranya engkau melihat kehidupanmu. And I love it when people see me for the first time. Dan saya senang sekali melihat orang, oh, oh, melihat orang-orang yang melihat saya untuk pertama kalinya. They have an interesting view on my life. Mereka memiliki pandangan yang menarik tentang kehidupan saya. Oh, poor boy. Oh, anak yang kasihan. But they don't know that I may be more happy than them. Mereka tidak tahu kalau saya ini lebih bahagia daripada mereka. You know? Sudah tahu itu? It is possible to be complete on the outside, but still broken on the inside. Karena adalah sangat mungkin, kalau saudara secara luarnya, saudara komplit, tetapi di dalamnya bisa hancur. And I want you to know that it is possible Dan saudara, saya mau saudara tahu bahwa ini sangat mungkin To be incomplete on the outside, but complete on the inside. Walaupun di luar tidak komplit, tetapi di dalam itu komplit. You know, when kids see me for the first time Saudara, ketika anak kecil melihat saya untuk yang pertama kalinya They go, mommy, look! Mereka berkata, mommy, lihat! What happened to that man? Apa yang terjadi di orang itu? And there was this one girl one day Suatu hari ada anak kecil wanita She must have been watching movies about aliens or something Dia pasti baru selesai nonton film tentang aliens Because she looked at me and she's like Ketika anak kecil itu melihat saya, wajarnya dia kaget Mommy, look! Mommy, lihat! Is it alien? Ada alien! And so I went Jadi saya takutin dia Anak kecil itu Dan I'm running after saying I'm gonna eat you Dan saya kejar dia sambil berkata Aku akan makan kamu You know, I love tricking adults as well Saudara, saya juga suka menggoda orang dewasa You know, I was on an airplane one day Satu hari kami ada di pesawat And I always hoped for a spare seat next to me Dan saya selalu berharap supaya ada kursi yang kosong di sebelah saya So then I can stretch my legs more Sehingga saya bisa menjururkan kaki saya lebih panjang But you know the overhead compartments where you put your bags up Saudara tahu, ada tempat penyimpanan tas cabin yang di atas itu My friends put me up there Teman-teman saya taruh saya di atas itu It was my idea Karena itu ide datang dari saya I wanted to scare someone Saya mau mengejutkan beberapa orang And so They put me up there and closed the door Jadi mereka taruh saya di atas dan tutup pintunya And then this guy came to put his bag up And he's coming And he then opens the door And he then opens the door And he goes, boom And I go, boom And he's like, woo He's like, woo So funny, man You know, I was in a car one day And this is so funny So funny Lucu sekali So funny I was in a car one day And when you see me from outside of the car You don't see that I have no arms, no legs Engkau tidak bisa melihat bahwa saya tidak punya tangan dan tidak punya kaki Engkau cuma bisa melihat wajah saya yang ganteng ini Terima kasih Terima kasih Thank you, thank you But We're at the traffic lights one day And this car came next to me And don't worry, I wasn't driving But she looks at me Dan dia melihat kepada saya And I look at her Saya melihat gadis itu She looks at me Gadis itu melihat saya And I get the seatbelt in my mouth Dan saya mencopot seatbelt itu dengan mulut saya And I loosen it Dan saya melepaskannya So then I can freely move Sehingga saya bisa dengan bebas bergerak She's looking at me Gadis itu melihat kepada saya Dan ingat All she sees is my head Apa yang dia bisa lihat hanya kepala saya saja And so all I did Jadi apa yang saya lakukan Was this Hanya ini And she must have thought my head did a 360 degree turn Her face It was so funny I love that man I was laughing so hard I thought she was going to drive For the red light to get away Saya sampai pikir dia pasti akan terus jalan Walaupun lampunya masih merah But I tell you man Tetapi saya beritahu saudara I love life Saya menyukai kehidupan I can laugh I can laugh Saya bisa tertawa I swim Saya juga berenang I golf Saya main golf I fish Saya mancing And I just got up on my first surfboard 11 weeks ago Dan baru saja saya main selancar saudaraku 11 minggu yang lalu Yeah I love the beach I love the beach Saya suka sekali di pantai I was sitting on the beach one day Saya duduk di pantai suatu hari And I had my little chicken drumstick under the sand Dan saya menyembunyikan paha ayam saya yang kecil ini di bawah pasir And I was sitting here Dan saya duduk di sini And someone came up to me And she must have thought that I had my hands inside my shirt Dan gadis ini pasti pikir bahwa saya sedang menyembunyikan tangan saya di dalam kemeja saya Because she said wow Dan dia berkata wow I said what Apa She said that's amazing How long did it take you to bury your legs in the sand Wow Berapa lama waktunya yang kau butuhkan untuk membenamkan kakimu ke dalam pasir And I said a long time Dan saya berkata lama sekali Lama sekali A long time And so she walked off Dan kemudian dia meninggalkan saya And I waited for her to look back Saya menunggu dia menoleh ke belakang Dia menoleh ke belakang And I start walking like this Saya mulai jalan seperti ini It's so funny Lucu sekali Anyway, I want to show you really quickly Okay, saya mau menunjukkan kepada saudara dengan cepat I have a drum machine up here Saya punya mesin drum di sini And what a drum machine is Is basically Apa Mesin drum A drum pad with different buttons Ini adalah satu pad drum Dimana ada banyak sekali tombol-tombolnya yang kecil And I appreciate the introduction music Because I like techno as well Oh, saya menghargai Waktu tadi masuk musiknya techno Karena saya juga suka itu And so it's a pad with lots of different buttons Jadi di sini ada banyak sekali Tombol-tombol Yang berbeda-beda And so As I hit each button It makes a sound Kalau saya menekan tombol ini Akan mengeluarkan bunyi You've got it up there on the screen, right? You've got it up there on the screen Can you hold this up, please? So they can see what it looks like This camera? No, no, no Just hold it up to everybody, please Okay, saya tunjukkan ini Supaya sudah bisa lihat Let me just hit a button while you got it Yeah, come up here Maju di sini, maju di sini There you go That's really loud Alright Alright Okay Put it down Yeah, di time up di sini You want to bring your camera a bit closer You can zoom di sini, yeah Okay So maybe if you want to turn my drum machine down It's quite loud Okay, suaranya tolong dikecilkan drum saja Yeah It's a bit too loud Masih terlalu keras, ya A bit lower Ah, good Alright Okay Now turn me down Turn me down Reverb Can you turn off this speaker? Okay This one Tolong monitor ini dimatikan Turn off, please Dimatikan Bisa? Ah Okay Okay, now turn me up Okay Sekarang suaranya di Okay, here we go Can you hear it? Sudah bisa dengar ini Is that loud enough? Cukup keras Alright, so With every button Can you turn me up? Turn me, give me Give me lots of volume Setiap tombol ini Give me lots of volume Ready? Here we go Yeah It's not loud enough for me Don't play Give me lots of suppressed Give me lots of bass Give me, give me Come on Turn it up, man Turn it up Up, 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 up more Ah, itu lebih bagus. Jadi ini sangat-sangat. Dan kamu punya... Dan ini sungguh keren sekali. Kamu punya bunyi yang berbeda-beda. Terima kasih. Dan tecno. Kamu suka itu? Ya, itu sangat menarik. Kamu suka itu? Fantasik. Oke. Mari kita masuk ke dalamnya. Yang pertama yang saya mau bicara tentang... Engkau tidak akan tahu apa yang bisa engkau capai sebelum engkau mencobanya. Yang kedua yang saya katakan adalah... Adalah perspektif dan cara pandang di mana engkau memandang kehidupanmu. You see, as I looked at my life as a child... Ketika saya melihat kehidupan saya sebagai seorang anak kecil... I thought that I had so many reasons to be angry. Saya pikir saya punya banyak alasan untuk menjadi marah. Saya depresi. Because I looked at myself and I was complaining that I had no arms and no legs. Karena saya melihat tubuh saya ini, saya sungguh-sungguh tidak punya tangan dan tidak punya kaki. And my mom and dad believe in God. Dan orang tua saya, ayah dan ibu saya, percaya kepada Tuhan. And I got so angry when they said, God loves you. Saya sungguh marah ketika mereka berkata, Tuhan itu mengasihi engkau. And I said, well then I'm not going to believe in God. Oh, kalau begitu, aku tidak bisa percaya kepada Tuhan. Because why does this happen? And I got so angry. Oh, I have no arms and no legs. Have no arms and no legs. And I had all these negative thoughts that came in my mind. I had real fears of the future. What job am I going to get? Am I going to have a career? Oh, bagaimana saya bisa punya career? Am I going to get married? Am I going to just be a burden to my parents for the rest of my life? Oh, saya akan menjadi beban kepada kedua orang tua saya untuk seumur hidup saya? Am I going to be lonely? Dan apakah saya akan menjadi sendirian? And you know when you're depressed. Sudah tahu kalau sudah depresi. You feel like you have no hope. Engkau itu merasa seperti engkau tidak memiliki pengharapan. Hope is key. Pengharapan itu kuncinya. How do I get hope? Bagaimana saya bisa mendapatkan pengharapan? I felt like I had no hope because I had no purpose. Saya merasa tidak memiliki pengharapan karena saya tidak memiliki tujuan. I didn't know who I was supposed to be. Saya tidak tahu siapa saya ini dan bagaimana saya akan menjadi orang seperti apa. I didn't know why I was here on earth. Saya tidak tahu mengapa saya bisa ada di muka bumi ini. You see these books? Let's say that these represent my goal. The truth of all that I can achieve. You see life is a journey. If I start here. And I want to reach the books. How am I going to touch the books? Are the books going to come to me? No, the books aren't going to come to me. Am I going to maybe levitate? Am I going to go home? Am I going to go home? Am I not going to float? Here I am. Here is what I have. That's where I want to go. How do I take a step closer? When you have negative thoughts taking you away from the truth. Fear. I'll never ever be a good person. I'll never have anything good happen in my life. No job. No career. Kids teasing me. Felt rejection. I felt lonely. I thought even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Even if we have children, I can't even hold my kids when they're crying. There's no hope. There's no purpose. Just give up. You're alone. Just give up. I'm joking. If I fell down, I'll break my arm or something. If I fell down, I'll break my arm. Alright. But you see, I don't know if it's going to work in Indonesian language. I don't know if it's going to work in Indonesian language. But in English. When you have the word discouragement. Discouragement takes away your courage. What is courage? Courage is not when fear goes. Courage is not when fear goes. We all will have fear. But courage is knowing your goal and no matter what fear you have you try even if you're afraid. You still try even if you're afraid. Does that make sense? Now, you get encouragement you get courage. When you have courage you have strength. and when that courage and strength surpasses your fear that's when you take one step closer. You know, when I was eight years old I was on the edge. And I felt like I had no hope or purpose. And I tried to drown myself in a bathtub. And I tried to drown myself in a bathtub. 15 centimeters of water. 15 centimeters of water. 15 centimeters of water. Yeah? And I felt like there was no reason why I was here. I felt like there was no reason why I was here. Now, no matter what happens if you fall down if you feel weak you only have two choices and your courage will determine your choice. If you fall down you either give up or you get up. Let me show you what I mean. You're walking closer to your goal one day at a time and then you fall down. to illustrate my point I'm gonna jump off the table into a backflip Okay? Okay? No? No? You ready? You ready? You ready? You ready? Are you ready? Ready? One Two Tiga I'm joking then. I'm just joking. I'm just joking. But sometimes you fall down like this Don't worry I won't fall off the table. Don't worry I won't fall off the table. Here we go. Yeah. Malam So what do you do when you fall down? What do you do when you fall down? You get back up. You get back up. Okay. Okay. How? It looks pretty difficult, doesn't it? It looks pretty difficult, doesn't it? Now I have a choice. I have a choice. If I try 100 times and I fail 100 times. If I try 100 times and I fail 100 times. I am not a failure. I am not a failure. The person who invented the light bulbs. He failed 10,000 times before he became successful. He failed 10,000 times before he became successful. And the way that he saw his success. was because he saw 10,000 different reasons. No. 10,000 different ways in how not to make a light bulb. He didn't say, Oh, I failed 10,000 times. No. Every failure is a step closer to success. Yes. If I try 100 times and I fail. If I try 100 times and I fail. I still either try to get up. I can either try to get up. Or I give up. You can't try and give up at the same time. You get up. Or you give up. If you give up. If you give up. There is no hope. But as long as I keep on trying. There is hope. There is hope. Yes. How did I get my courage? How did I get my strength? How did I get my strength? Who encouraged me? You know that my parents encouraged me. But even they could not help me all the time. Because they don't know my pain. They don't know my future. And for me. And for me. It was God. It was God. It was God. You see faith. Faith. F-A-I-T-H. 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 Stands for full assurance in the heart. Full assurance in the heart. Full assurance in the heart. I have assurance in the heart. That I know my value. That I know my purpose. That I know my purpose. And I know my truth. And I should not give up. Because I'm never alone. And I want you to know. That no human being could tell me that everything is going to be okay. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkata kepada saya. Bahwa segala sesuatu akan menjadi okay. But I will tell you this. Tetapi saya mau beritahu saudara ini. Never ever give up. Jangan, jangan pernah menyerah. I believe all things are possible. Saya percaya segala sesuatu itu mungkin. *** *** *** *** *** Can you fix up my microphone on my ear please? Fix up my microphone on my ear. Thank you very much. Put it on. Beautiful. So, you see that? See, imagine if I never tried to write. Imagine if I never tried to go to school. You know my goal? At 19 was to be a speaker. That was my goal. Now at that time I was not a good speaker. When I got up in front of a crowd I'd get nervous. My hands would get sweaty. My knees shaking. You know? Oh, they're looking at me! Right? Now am I nervous now? Am I nervous now? No. Am I a professional speaker now? Yes, I am. Oh, thank you. But, Nick, how did you become such a successful speaker? Oh, Nick, bagaimana caranya kau bisa jadi pembicara yang sukses? Practice makes perfect. Hey! I've spoken 1,500 times. Saya ngomong latihan itu sudah 1,500 kali. That's a lot of practice. Oh, itu banyak sekali latihan. No wonder. Oh, tentu saja. I'm not nervous. Saya tidak gugup. Just eight weeks ago, I met the president of Liberia. Saya berbicara dengan presiden dari Liberia. A king in Ghana. Kemudian raja di Ghana. I was speaking at National Congress of Columbia in South America this year. Saya sudah berbicara di kongres nasional dari negara Columbia di Amerika Selatan. I just came from Egypt. Saya baru datang dari Mesir. Five weeks ago. Lima minggu yang lalu. In Alexandria. Di kota Alexandria. I met the governor of Alexandria. I met the top Muslim leaders in Alexandria. We had dinner together. They said, Nick, please keep on coming back. You bring our people hope. Engkau memberi pengharapan kepada umat kami. And that's what I want you to see. Dan itu yang saya mau saudara lihat. That there are no limits. Bahwa tidak ada batasan. And maybe you have a big dream. Mungkin engkau memiliki mimpi yang besar. Let me tell you something funny. Oke, biarlah saya cerita sesuatu yang lucu. At 19, pada usia 19 tahun, I said, Mom, saya berkata, Mommy, I know what I want to do for the rest of my life. She said, What? I said, I want to be a speaker. Now, she was very encouraging. But she asked me a couple questions. She said, Okay. You want to be a speaker? So, what are you going to speak about? engkau katakan? Engkau bicarakan? I said, I don't know. Saya berkata, saya tidak tahu. She said, Okay. Who's going to want to hear you speak? Siapa yang mau mendengar engkau berbicara? I said, I don't know. Saya berkata, saya tidak tahu. She said, are you a good speaker? Apakah engkau itu pembicara yang bagus? I said, No. Saya berkata, tidak. How are you going to learn how to speak? Bagaimana engkau belajar untuk berbicara? I don't know. Saya tidak tahu. Are they going to pay you? Apakah mereka akan membayar engkau? I don't know. Saya tidak tahu. Who's going to go with you? Siapa yang mau pergi sama kamu? I don't know. Oh, saya tidak tahu. I have so many questions. Oh, begitu banyak pertanyaannya. No answers. Tidak ada jawaban. But I knew in my heart that was what I wanted to achieve. Tetapi saya tahu di dalam diri saya bahwa itu yang mau saya capai. And I did it. Dan saya sudah lakukannya. When you ketika engkau when you have a big dream ketika engkau memiliki mimpi yang besar kadang-kadang all it needs is you to believe it. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanya untuk engkau mempercayainya. Right? Ya. I had weaknesses. Saya punya kelemahan-kelemahan. I want you to write down right now. Write down one, two, three. And think in your mind. Yang ada di dalam pikiranmu. What is your goal? What are the weaknesses? The top three limitations that's stopping you from achieving your goal. write them down. Let's have a little music while that happens. Coba kita minta sedikit musik ketika mereka menulis. Cool. I'll give you 30 seconds to a minute. Saya beri saudara waktu 30 detik sampai 1 menit. Maybe 2 menit. Mungkin 2 menit. I want you to be honest to yourself. Saya mau saudara jujur kepada diri saudara. What are the obstacles that are standing in your way? Apakah halangan-halangan yang sedang menghalangi di tengah jalan, saudara? Okay. Are you done? Look at those three things. Coba lihat tiga hal itu. Can they change? Bisakah itu berubah? Isn't that interesting? Oh, menarik bukan? What if those three things were not there? Bagaimana kalau tiga hal itu tidak ada di sana? Would you confidently say that your dreams then can be achieved? Apakah saudara bisa dengan yakin berkata bahwa mimpimu bisa engkau capai? Don't look at those three things as weaknesses. Jangan lihat tiga hal itu sebagai suatu kelemahan. Look at those three things as opportunities to grow. Lihatlah tiga hal itu sebagai suatu kesempatan untuk bertumbuh. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? You see, my weakness was a lack of speaking skills. Saudaraku, kelemahan saya adalah kelemahan untuk berbicara. So then I put time into my speaking skills. Sehingga saya menaruh waktu di dalam keahlian saya untuk berbicara. I listened to many speakers. Saya mulai mendengar banyak pembicara-pembicara. I surrounded myself with professional speakers. Saya mulai di lingkungan saya adalah lingkungan pembicara-pembicara. There's a saying that I enjoy saying. There's a saying. Show me your friends and I'll tell you who you are. Tunjukkanlah teman-temanmu dan aku akan menunjukkan siapakah engkau. Surround yourself with the people that you want to be like. Saudara harus kumpul dengan orang-orang yang saudara mau menjadi seperti itu. I wanted to be a real estate investor. Saya mau menjadi investor di bidang real estate. I made friends in real estate. Saya berteman dengan teman-teman di real estate. I'm a stock market investor. Saya juga seorang investor di bursa saham. I just lost 40%. Saya baru saja rugi 40%. But I'm not giving up. Saya tidak menyerah. I failed when I was 18 in the stock market. Saya mulai belajar investasi di bursa saham itu waktu saya tidak menestal. I put all of my savings. Saya menaruh semua tabungan saya. As a young teenager. Sebagai seorang anak remaja. Into one stock. Masuk dalam satu jenis saham. Turun. Zero. Jadi nul. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak pernah menyerah. Saya coba lagi. Those weaknesses that you have. Can change. Karena kelemahan yang kau punya itu dapat berubah. They can. Dapat berubah. And every day. Dan setiap hari. Is an opportunity. Adalah suatu kesempatan. To change your weakness to strength. Untuk mengubah kelemahanmu menjadi suatu kekuatan. Maybe your goal requires better communication skills. Mungkin tujuanmu itu membutuhkan skill komunikasi. Well today. Hari ini. Will you work on them? Engkau harus bekerja tentang itu. Will you network? Apakah engkau mulai network? Will you research? Apakah engkau mulai lakukan research? Will you brush up on marketing skills? Dan engkau mulai meningkatkan skill marketing-mu. When you're walking to your goal like this. You can't really change tomorrow. Engkau tidak bisa mengubah hari besok. You can't go back in the past. Engkau tidak bisa kembali ke masa lalu. But today. Tetapi hari ini. You can take a step closer. Engkau bisa mengambil satu langkah lebih dekat lagi. Does that make sense? Does that make sense? Does that make sense? Complicated. It's not complicated. Not at all. I'm not a complicated speaker. 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 Because I didn't need something complicated in my life for success. In my life of success. I didn't need complicated things. I didn't need complicated things. Give me something simple. Give me something simple. That I can understand now. And use now. And there is nothing that I'm giving you that's complicated. And you can use all of this now. Dream big. Mimpilah yang besar. Don't be afraid. Janganlah takut. Don't let fear hold you back. Jangan membuat ketakutan itu menahan engkau. But have full assurance in the heart. Tetapi punyailah iman. Faith. Keyakinan yang penuh di dalam hatimu. That your value. Bahwa nilaimu. Is not determined on your paycheck. Ito tidak tergantung dari uangmu. Your value. Nilaimu. Does not depend on how you look. Tidak tergantung dari penampilanmu. Your value is who you are on the inside. Nilaimu adalah siapakah engkau di dalamnya. That's my value. Itu nilai saya. A creation. Suatu ciptaan. Is valued by the creator. Itu dinilai dari penciptanya. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? If you have a three-year-old. Kalau saudara punya tiga anak tiga tahun. Make a scribble on a piece of paper. You can't sell that for a million dollars. But if a famous artist. Put one dot on the piece of paper. All of a sudden it's worth a lot of money. It's the artist. The creator. The creator. And I now know. Dan sekarang saya tahu. Where I am. Di mana saya. What I have. Apa yang saya punya. And stop complaining about what I don't have. Dan mulai stop komplain apa yang tidak saya punya. Saya akan melakukan yang terbaik. 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 Dan ketika saya gagal. Ketika saya jatuh. Get back up again. Saya akan bangun kembali. You fold out. Jatuh. Dan mencoba lagi. Saya adalah orang yang sukses. And I hope. Dan saya berharap. That the simple foundation of my success. Can be applied in your life. Bahwa dasar fondasi yang simple ini. Yang dari saya. Bisa membantu saudara untuk sukses juga. Dalam satu sesion. I can't give you everything I know. Di dalam satu sesion. Saya tidak bisa memberikan semua yang saya tahu. And I want to respect the time that I've been given. Dan saya mau menghormati waktu yang diberikan kepada saya. And we wanted to leave some time and room for maybe questions and answers. Dan kita mau memberikan sedikit waktu lagi untuk sesion tanya-jawab. But before we get into it. Let me have my closing thoughts. Tetapi sebelum saya masuk dalam sesi itu. Saya mau memberikan pikiran yang terakhir. Dua pikiran penutup. Yang pertama. Saya menemukan tujuan saya. Tahun kemarin. Saya ketemu dengan seorang anak kecil laki-laki. Saya sedang berbicara di tengah-tengah masa tiga ribu orang. Dan tiba-tiba ada anak kecil laki-laki. Yang tidak punya tangan. Yang tidak punya kaki. Dan dia punya kaki kecil seperti saya. Dia dilahirkan seperti itu. Dan dokter itu sangat takut. Or we don't know what's going to happen. Oh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. We don't know of anybody else like this. Kita tidak tahu apakah ada orang lain yang juga seperti ini. And the mother Dan ibunya Was praying Sedang berdoa Help me to know that I am not alone. Bang! Bang! I go And they meet me And everyone cries Why? Because now I'm a priceless gift of hope for this boy. Karena sekarang ini saya adalah hadiah yang tidak ternilai bagi anak kecil ini. I don't need a miracle. I am a miracle. Saya tidak butuh mujijat lagi. Saya ini adalah mujijat. A miracle of love. Mujijat tentang kasih. A miracle of hope. Mujijat tentang pengharapan. A miracle of encouragement. A mujijat untuk kekuatan. This boy Anak laki-laki ini He's now three and a half years old. And he sees me swimming on my DVD. Dan dia melihat saya berenang di DVD-nya saya. And he says Swim like Nick. Swim like Nick. Oh berenang, berenang seperti Nick. Now three and a half he's swimming. Sekarang dia usia tiga setengah tahun Dia sudah bisa berenang. Isn't that awesome? Oh bukan kah itu luar biasa? And when people tease him Dan ketika orang lain mengecek dia He knows Dia tahu That if Nick has found purpose Then I can found purpose. Kalau Nick bisa ketemu tujuannya aku Pun bisa menemukan tujuanku. Yes. Yes. I believe the greatest gift of all Is love. Saya percaya hadiah yang terbesar Adalah kasih. You can have all the money in the world Saudara bisa punya semua uang di dunia ini All the drugs Semua narkoba All the sex Semua seks All the alcohol Semua alkohol And joy Damai Sukacita Dan kasih That's what I have That's what I have found And the second thing I want to say Hal kedua yang saya mau katakan Is am I married yet? Apakah saya sudah menikah? No Am I worried? Apakah saya sedang punya pacar? Tidak Am I in a relationship? Apakah saya sedang punya pacar? Tidak Am I looking for one? Apakah sekarang saya sedang mencari? Right now Not right now Not right now Oh tidak sekarang I'm sorry Sorry Saudara But I will tell you this Tetapi saya mau beritahu saudara ini That when I do get married Kalau saya menikah nanti I may not be able to hold my wife's hand Saya mungkin tidak bisa memegang tangan istri saya But true love doesn't need a hand to hold her heart Tetapi cinta yang sejati Tidak membutuhkan tangan untuk memegang hatinya I was worried How am I going to hold my kids when they're crying? Saya pernah khawatir bagaimana saya memeluk anak saya Kalau anak saya menangis I was at a family gathering one night Saya dalam pertemuan keluarga satu malam And this two and a half year old girl Was hugging everybody goodbye Ada anak kecil usia dua setengah tahun wanita Yang mau pamit sama saya She came to hug me Dia datang untuk memeluk saya Peluk, peluk, peluk Hug, hug, hug And then she realized that I had no hands Dan dia sadar Bahwa saya tidak punya tangan untuk memeluknya And she looked at me Dan dia lihat saya And then she put her hands behind her back Dan dia menaruh tangannya di belakang seperti ini And she walked up to me Dan dia berjalan kepada saya And hugged me with her neck Dan memeruk saya dengan lehernya And it was so beautiful Wow, itu sangat indah sekali I want to tell you Dan saya mau beritahu saudara That maybe you have a heavy heart Bahwa mungkin engkau memiliki hati yang berat Maybe you have stress Mungkin engkau punya stress Anxiety and uncertainty Keraguan, kebimbangan, dan ketidakpastian Tetapi bertahanlah Tetapi bertahanlah Never, ever give up Never, never give up Indonesian Jangan pernah menyerah Terima kasih Thank you Well, that is basically What I would share in one session Itulah dasar yang saya share Di dalam satu session And we wanted to hear Maybe if you have a question That you'd be free to ask it And I'd be free to answer it To the best of my knowledge So if you have a question Just raise your hand And the microphone will come to you Kita akan buka sesi pertanyaan Bapak Ibu Saya akan buka Tiga pertanyaan saja Mungkin agar adil Kita buat satu disini Satu pertanyaan Di baris tengah satu Di baris sana satu Mungkin saya mulai dari baris sebelah sini Silahkan berdiri yang mau bertanya Nama Dada Selamat malam Nick Selamat malam My name Dada Good evening Nick Di dalam setiap lingkungan Mungkin ya Terutama mulai Kita di keluarga Itu kadang-kadang ada dream snitcher Istilahnya pencuri-pencuri mimpi Kadang-kadang mereka menasihati kita Tapi itu yang membuat kita Sebakin jatuh Sebakin jatuh Bagaimana Bagaimana mungkin Nick mungkin punya pengalaman Bisa berbagi sama kita Mengatasi dream-dream snitcher itu Dream snitcher Pencuri-pencuri mimpi Thank you for your question Terima kasih untuk pertanyaan Anda You know Engkau tahu When I wanted to be a speaker Ketika saya mau menjadi seorang pembicara I had a lot of negativity Saya ada banyak hal-hal yang negatif From people's opinions Yang datang dari opini-opini banyak orang What I should do What I shouldn't do Apa yang harus engkau lakukan Apa yang tidak harus engkau lakukan But when you follow your heart It depends on how badly You want to dream it And how badly you want to succeed in it You need to become strong within That if that is your passion And if that is your dream It doesn't need to be the passion and dream Of your family sometimes And I mean in the context of Brothers and sisters Mothers and fathers Contact yang saya bicara keluarga itu Bisa saudara laki-laki Saudara perempuan Ayah dan ibu I would want my wife to support me Saya mau istri saya untuk mendukung saya Because I live with her then Karena saya mau hidup dengan dia Right? But does that make sense? Tetapi apakah itu masuk akal? You must understand the truth Engkau harus mengerti kebenaran itu Of who you are Siapakah engkau And what you have on the inside of your heart To want to succeed Apa yang ada di dalam hatimu Yang mau engkau sukses I don't believe anyone has the power To take your dream Saya tidak percaya Kalau ada orang lain memiliki kuasa Untuk mengambil bimpimu itu People have the power to discourage you And take your courage Orang-orang bisa mengecewakan Atau menjatuhkan saudara Membuat engkau tidak percaya They might take your courage But they can never take away your dream Mereka bisa mengambil keberanian saudara Tetapi mereka tidak pernah bisa mengambil mimpi saudara And with the right encouragement Dengan encouragement kekuatan yang tepat And full assurance in the heart I don't believe a dream I believe every dream can come true Saya percaya semua mimpi bisa menjadi kenyataan And if it doesn't come true Dan kalau itu tidak menjadi kenyataan I believe there's something greater Maybe just around the corner Saya percaya ada sesuatu yang lebih besar lagi I truly believe that Saya sungguh-sungguh percaya itu And I've seen that happen Dan saya sudah melihat itu terjadi We're a 17-year-old boy Ketika seorang anak laki-laki 17 tahun Had a disease that made himself grow Very, very tall Six foot seven Six foot seven How many meters is that? Two meters That's two meters It was going to grow over two meters By the time he stops growing He came crying to me He said, Nick, I'll never be a pilot Because I'm too tall I said, maybe there's something greater Around the corner I saw him one year later He came up crying He said, thank you for your encouragement Terima kasih untuk kekuatan yang kau berikan It gave me courage To try something new Itu memberi saya keberanian Untuk mencoba sesuatu yang baru He said, I picked up a guitar Sekarang aku mengambil gitar And I've started my own band Sekarang aku mulai bandku sendiri And I love it Dan saya menyukainya That's what we want Dan itu yang kita mau Happiness Kebahagiaan He still found happiness Dia tetap bisa menemukan kebahagiaan Thank you Thank you for your question Terima kasih untuk pertanyaan Sudah jelas ya Okay, thank you Good night, Mr Nick My name is Jad Miko I want to ask you about How the process You get your purpose True purpose Okay, thank you For answering my question Thank you How did I get my purpose? Bagaimana saya bisa menemukan tujuan saya Thank you for your question Terima kasih untuk pertanyaan Anda You see, in this life Sudah lihat di dalam kehidupan ini And I can only answer it truthfully Saya hanya bisa menjawabnya secara jujur You don't want me to lie, right? Karena Sudara tidak mau saya bohong, bukan? Truthfully Secara jujur Sebenarnya saya percaya That I will die here on earth Kalau saya mati sekarang di bumi ini But I'll have a second life Saya akan mendapatkan kehidupan yang kedua An eternal life Kehidupan yang kekal And I believe Dan saya percaya That even if I have no arms and no legs Bahkan ketika saya tidak punya tangan dan tidak punya kaki Just to encourage one other person Kalau saya bisa menguatkan satu orang lain saja To come to the knowledge of eternal life Untuk datang kepada satu pengetahuan Tentang kehidupan yang kekal ini It's all worth it Itu layak sekali Because nothing on earth compares to eternal life Karena tidak ada sesuatu pun yang di bumi ini Yang bisa dibandingkan Dengan kehidupan yang kekal di sorga nanti Honestly Secara jujur That's the only answer I have Itu satu-satunya jawaban yang bisa saya dapatkan Untuk menguatkan orang lain To know that there is hope That's how I find my purpose I have no arms and no legs But I can still give love I can still give courage And giving someone the greatest gift of all Of love Is the greatest purpose Kepada seorang Satu hadiah yang terbesar Yaitu kasih Itu tujuan saya And maybe Dan mungkin From your life Dari kehidupan saudara And your friendships Dan teman-teman saudara You're a listening ear To your friends Maybe problems And kalau mendengar Persoalan dari teman-teman saudara Everybody Semua kita ini Can encourage each other Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain That's why I believe In the power of love and unity Itu sebabnya saya percaya kuasa dari kasih dan kesatuan In a nation Suatu bangsa In a home In business operations and ethics In business operations and values Dan operasi bisnis dan nilai-nilai So that's my answer Dan itu jawaban saya But I can still give people hope Tetapi saya bisa memberikan orang-orang pengharapan And love Is unselfish Not about what can you give me What can you give me But what can I give you Tetapi apa yang bisa aku berikan kepadamu Thank you Thank you My name is Tantri Hello Nick I just want to ask you a simple question What is your biggest dream And it is done Thank you Thank you What's my biggest dream and It is done Sudah akan tercapai And is it done What is your biggest dream Oh That's a good one Itu pertanyaan yang baik sekali My biggest dream is to make my creator pleased with me Mimpi saya yang terbesar adalah untuk menyenangkan hati pencipta saya Really Sungguh More than money More than fame More than fortune I don't drink to get drunk at all I've never done drugs Never done cigarettes And I'm a virgin And I'll remain a virgin until I get married Dan saya akan tetap perawan sampai saya menikah nanti Oh perjaka Sorry What did you say I use the term for the woman Virgin In Okay We use the same 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 vocabulary But I came here on earth Created Not to be served Bukan untuk dilayani But to serve And for me to serve him And for me to serve him And know that my strength is in Jesus He gives me all the peace that I need Dan saya tahu kekuatan saya ada di dalam Yesus Dialah yang memberikan damai di dalam hati saya So thank you for your question Terima kasih untuk pertanyaan saudara Now Sekarang I know that we're gonna have to stop Saya tahu kita harus stop sekarang Oh Oh Jangan stop saya sekarang Hello Saya ini sebenarnya itu adalah mesin pemeluk Dan saya ini sebenarnya suka untuk ambil foto dengan saudara-saudara Tetapi malam ini Saya sungguh-sungguh capek Saya baru terbang masuk pagi hari ini Terima kasih You're welcome Thank you I just flew in this morning Saya baru terbang pagi hari ini And I've been sleeping And I'm just trying to catch up on my sleep But what I can do is this Saya tidur Is that I'll remain here on stage Once it's finished Saya akan tetap ada di stage ini And if you want to take a photo from down there you can Kalau saudara mau ambil foto Tapi dari bawah disitu boleh But please accept my apology Jadi sungguh-sungguh Terima lah permohonan maaf saya ini That tonight I just don't have that strength Malam hari ini Saya tidak punya capek If I hug you all My hands would fall off Kalau saya maluk saudara semua Nanti tangannya lepas But I want to thank you all Tetapi saya mau berterima kasih Untuk kasih saudara And thank you for your embrace And maybe while we're closing up We can show you a 10 minute DVD If you want to see it Mungkin untuk penutupan itu Saya bisa menunjukkan kepada saudara 10 minute DVD saya You see me swimming Saudara akan melihat saya berenang You see me diving off a board Surfing So only if you want to see it Kalau saudara mau melihat Saudara mau lihat Okay I have to warn you though It's the only video I have here Saudara saya harus mengingatkan kepada saudara Itu satu-satunya video yang saya punya disini And a little bit is about my faith Dan sedikit itu tentang iman saya So please don't be offended Jadi saudara ku jangan sampai saudara tersinggung But if you want to come up here And take a photo Please come up But thank you very much for having me Terima kasih It's been a pleasure And I can't wait to come back to Indonesia Saya sudah tidak sabar untuk kembali lagi ke Indonesia Thank you Thank you very much Give it a big applause for Mr. Nick Fujicik Kami panggilkan untuk para Bronze Lion above Untuk sama-sama kita mengambil foto We will take a picture with Bronze Lion above Unin Envy Unin Envy 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 Terima kasih telah menonton!